Komisi Pemilihan Umum Kota Gerontalo melaksanakan bimbingan teknis penguatan kelembagaan yang diikuti oleh 150 anggota Panitia Pembangunan Suara atau PPS dari 50 kelurahan sekota Gerontalo. Anggota KPU Kota Gerontalo Divisi Teknis Lapanri Ilahude mengatakan bimbingan teknis yang dilaksanakan adalah tentang penguatan kelembagaan dari anggota PPS yang baru saja dilantik. Melalui BIMTEK ini dipastikan para anggota PPS dapat bertindak, bersikap, dan bertutur kata dalam posisi netral selain independen, mandiri, dan tidak mudah diintervensi. Lapanri menambahkan kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan selama dua hari. Di hari pertama diikuti oleh lima kecamatan diantaranya Kota Barat, Kota Utara, Kota Tengah, Dungingi, dan Kecamatan Sipatana. Sementara di hari kedua diikuti oleh empat kecamatan lainnya yakni Kota Timur, Kota Selatan, Dumbo, Raya, dan Hulon, Dalangi.